Terima kasih. Pendapatan daerah kita, kita tahu, 13,5 triun di tahun 2023. Dihadapkan kepada 16 juta penduduk kita, populasi kita, 33 kabupaten dan kota, pastinya itu memang seperti yang disampaikan pertanyaan tersebut. Upaya-upaya yang harus kita tekankan potensi wilayah yang ada di masing-masing kabupaten, ini yang harus kita optimalkan sesuai dengan kemampuan, kualitas, dan apa menjadi potensi di wilayah-wilayah tersebut. Yang pastinya kita punya perkebunan, punya kesalah, punya multikultura. Ini yang harus nanti hadirnya kita sebagai pemimpin untuk membantu pertanian, pertanakan, perkebunan, dan yang tergelar di kabupaten dan kota secara potensi yang harus kita kembangkan. Yang kedua, operasi harus turun sehingga tengkulak-tengkulak yang mengakukan yang merusak di daerah itu bisa kita atasi. BUMB kita harus turun ke bawah. Dan ada bank sumut yang memfasilitasi, memberikan kur atau membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan dalam mengembangkan potensi wilayahnya di daerah. Yang pasti adalah memerlukan pimpinan yang bersih, pimpinan yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Waktu habis, terima kasih kami mohon untuk tetap berdiri Bapak, Bapak Edi Rahmayadi. Kami mohon untuk tetap berdiri dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk berdiri di balik podium. Dan kini saatnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk dapat menanggapi waktu Anda satu setengah menit. Dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih menurut kami, Bobi Surya, tadi disampaikan tentang BUMD. BUMD menurut kami ada dua fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat. Contoh, BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan, airnya kadang hidup, kadang tidak. Tidak, ataupun hidup tapi warnanya coklat. Tapi yang diminta dipastikan oleh masyarakat itu adalah minta dibayar terus tiap bulan. Kami memastikan layanan-layanan publik, layanan masyarakat oleh yang dikelola BUMD akan kita kelola dengan baik. Memastikan layanannya dapat dirasakan oleh masyarakat baru. Apresiasi dari masyarakat akan bisa kita kutip, kita bisa minta pembayarannya. Lalu, tadi Pak Edi juga menyebutkan Bank Sumut, kami yakin Bank Sumut ini adalah salah satu BUMD yang luar biasa untuk masuk PAD Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin Bank Sumut ini bisalah IPO, kayak bank-bank daerah yang ada di Indonesia yang lain. Perusahaan perkebunan yang ada dimiliki BUMD Provinsi Sumatera Utara. Kita janji ke depannya tidak akan defisit dan akan ditanam benar-benar tanaman sawit ke depannya, bukan tanaman yang lain. Baik, waktu habis. Terima kasih atas tanggapannya untuk calon gubernur nomor urut satu. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut dua untuk menanggapi kembali waktu Anda satu setengah menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, Tirta Nadi. Tahun 2018, 5 September, saya memimpin Sumatera Utara ini. Dengan kebutuhan air, kekurangan air adalah 24.000 kubik per detik. Tetapi saat ini bisa terjawab, saya ulangi, 224.000 kubik liter per detik. Saat ini tinggal 17.000 liter per detik, 5 tahun kami kelola. Memang belum sempurna, walaupun belum bisa menjawab kebutuhan permintaan rakyat kita. Tapi berangsur, itu akan menjadi baik dan ada bantuan dari BUAPS, dari atas, dari PUPR, untuk membangun instalasi-instalasi Tirta Nadi kita. Yang kedua, Bang Sumut. Tidak ada cerita Bang Sumut Divisit. Bang Sumut berjalan dengan baik. Bang Sumut bisa diandalkan dan sudah tinggal nanti kita arahkan. Kenapa kemarin menjadi kendala. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.